Pociro lupa ini yang perlu diperhatiin waktu pengecoran ini sparing sparing dan sleeve bentuknya ya sama cuma nanti penggunaannya berbeda jadi ini perlu diperhatiin sparing sparing atau sleeve jadi modelnya kayak gini ya teman teman jadinya seperti ini tuh tuh sana biasanya dipasang di dinding-dinding CWT atau RWT atau dinding returning wall oke sekian ya jadi nomor 2 ini sparing yang perlu diperhatikan oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cira lupa cira lupa oke yang ketiga yang perlu diperhatikan saat pengecoran dengan struktur sampit sampit ini kebutuhannya ME dan gater gater pun walaupun pekerjaan arsitek tapi kebutuhannya MEP jadi perlu diperhatikan nah sampit kalau memang ada inlet atau outlet yang di sparing di sparing di beton biasanya ini posisinya di basement 2 eh di basement ya teman teman nah yang ini ya block out block out ini menembus dinding retaining wall basement jadi ini istilah kami di proyek itu kita block out jadi nanti bentuknya seperti ini untuk dimensi itu relatif tergantung kebutuhan ya jadi ini block out oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke cira lupa cira lupa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke yang ketiga saat pengecoran nih yang perlu diperhatikan orang MP void jadi ini voidnya void untuk lift ya elevator jadi untuk teman teman ME wajib ngecek dimensi posisi sama verticality ini kebutuhannya untuk elevator oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati